Apa pendapat kamu kalau saya cakap yang muka kita sekarang ini bukanlah kita punya muka Ya semua ini akan lebih jelas kalau kita memahami tentang God Particle Today kita akan membincangkan tentang God Particle Sebelum kita memulakan video kita pada hari ini Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga follow kami di setiap platform yang kami ada Seperti Instagram dan juga Facebook So tanpa basa-basi, mari kita tengok God Particle Nama sebenarnya bagi God Particle ini adalah Particle Hick Boson Dan bukanlah The God Particle Nama The God Particle itu diambil daripada sebuah buku saja Dan ianya telah pun menjadi tular di mana-mana media sosial Nama ini sebenarnya diambil daripada dia punya founder ataupun dia punya ilmuwan Yaitu Hick Boson dan juga beberapa dia punya tim yang lain Tapi nama itu diberikan oleh dia punya satu orang saintis itulah Nama dia Hick Boson Disebabkan kewujudan Medan Hicks ini ataupun Particle Hick Boson ini Barulah adanya rupa kita seperti ini Dan kalau tiada Medan ini maka dengan itu tiada dalam muka kita yang sekarang ini Karena muka kita ini diperbuat daripada zarah-zarah Dan zarah ini perlukan jisim untuk berhenti dan bergerak ke depan mahupun ke belakang Tetapi jika zarah-zarah itu tidak mempunyai jisim Dia akan terus bergerak dengan satu halah sahaja Sebagai contoh cahaya Cahaya atau lebih dikenali dengan zarah poton Tidak terlibat ataupun tidak berinteraksi langsung dengan Medan Hicks Ini adalah salah satu zarah yang tidak berinteraksi dengan Medan Hicks Dia akan terus bergerak ke depan Kecuali adanya pantulan Berbeza dengan zarah-zarah asas yang lain Untuk lebih mudah memahami tentang Medan Hicks Saya akan bagi satu contoh Ini ada satu orang pelari Dia akan menamatkan larian 100 meter Dan ini adalah mewakili zarah-zarah asas yang ada di dalam standard model Jadi di hadapan si pelari ini Ada banyak lagi orang yang berdiri-berdiri Jadi apabila si pelari ini ingin menamatkan larian di hadapan Dia akan dihalang dengan orang-orang yang berdiri di hadapan dia itu Dan orang-orang yang berdiri di hadapan dia itu adalah Medan Hicks Jadi itulah bagaimana atom dipengaruhi Seperti yang kita tahu Degat petikel ini hanya layak teori pada tahun 1964 Yaitu pandangan daripada beberapa orang ilmuwan Jadi untuk membuktikan kewujudan degat petikel ini Beberapa orang ilmuwan telah pun melakukan investasi yang sangat-sangat besar Mereka membuang duit untuk mencari degat petikel Jadi mereka telah pun menjalankan misi ini di Geneva, Switzerland Mereka buat satu misi yang sangat-sangat besar Yang berkeluasan sehingga 27 km persegi Dan berada di dalam tanah sedalam 100 meter Cara untuk mereka mendapatkan degat petikel ini adalah dengan cara melanggarkan dua atom proton Mereka akan melanggarkan dua atom proton Yang berkelajuan hampir sama dengan kelajuan cahaya Itu sangat-sangat laju Demi untuk mendapatkan degat petikel Dan ini telah berlangsung selama beberapa tahun Sehinggalah pada tahun 2012 mereka telah mengesahkan yang mereka telah pun menjumpa degat petikel Hampir 50 tahun diperlukan masa untuk membuktikan kewujudan degat petikel Ataupun Hickbosan petikel dan juga Medan Hicks Dan selepas penemuan ini berjaya dilakukan Hickbosan telah pun mendapatkan Nobel Prize Jadi tahniah kepada Hickbosan Karena telah menyumbang satu lagi ilmu yang sangat-sangat berguna di dalam dunia ini Jadi guys sampai sini saja penceritaan kita tentang degat petikel kali ini Dan kalau anda mempunyai cerita-cerita yang menarik Silah berikan komen anda di bawah Agar kami dapat membaca info-info yang anda beri Dan kalau anda menyukai video ini Terus tekan button subscribe Dan juga share kepada kawan-kawan anda Dan juga jangan lupa untuk follow kami di setiap platform yang ada Seperti Facebook dan juga Instagram Dan sampai sini saja kita punya pertemuan kali ini Ciao daripada Tim Dalur TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!